Hai Juli, kembali lagi dengan kami The Juli Masih dengan produser Gita Nyonya Isma Sampai makan ya Masih di Gita di Rewind bulan April Tahun 2020 Yang beritanya apa? Yang... Oke Jadi ada berita Mereka bilangnya begini Indonesia diprediksi jadi salah satu negara terlama yang akan akhiri pandemi Corona Agak kurang aja ya beritanya Itu memang bener Sampai sekarang Corona nya belum berakhir Ya ya bener sih Tapi maksudnya memang di bulan April itu sudah diprediksi bahwa Indonesia itu akan terakhir menyelesaikan pandemi Corona ini Jadi menurut artikel itu Yang di bulan April itu Jadi tuh mereka tuh ada simulasi data menggunakan teknologi AI Tok AI gak? Tau? Apa? Artifical Intelligence Artificial Intelligence Tuh 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 ada disiden yang memperbaiki Coba apa? Apa tadi? Artifical... Apa nih? Artifical Intelligence Artifical Intelligence Artifical Intelligence Artifical Intelligence Artifical Intelligence Ya AI Bukan art AI Nah itu kalo AI kok indonesianya kan Tapi maksudnya kamu tau gak Teknologi ini itu untuk apa? Hasil daripada dekat kan? Apa coba? Baru Ceritanya adalah sesuatu teknologi yang memang teknologi yang sangat pintar ya Jadi mereka tuh bisa menganalisa Itu ibarat kayak robot Ibarat kayak Kayak kamu kalo Spotify Itu kan suka ada Kamu tuh sudah banyak Memutas selama 2020 lagu apa aja Itu genre yang kamu suka Mungkin genre yang kamu sukai adalah ini Karena melihat dari Kegiatan kita kalo ngecek Spotify seperti apa Nah itu adalah teknologi Apa? A ini A ini A ini Indonesia nya AI Artificial Artificial Intelligence Artificial Intelligence Nah dia bilang katanya Berdasarkan simulasi dari teknologi dia itu Itu Indonesia itu Akan menjadi negara terlama Yang terkena Sebenernya Saya ga mau bongkut Kenapa? Kenapa? Ini Jadi Dia itu akan menjadi negara terlama Yang terbebas dari Corona Nah Menurut netizen Teket berita di bulan April ini Apa coba Baca komentarnya Gue sambil makan Komentarnya itu ada Ini ada dari si Mike Mike ST Apa kalanya? Yang Indo banyak ngeremehin Terlalu santui kan SBB malah mudik lah Malah liburan Malah kumpul-kumpul Dan Kan beko luar biasa Ya Terus ada dari si Evin Sugiyar Ntar dulu Satu komentar lu belum balasin Ih Gue yang baca deh Ini produsernya Malah lemot banget Sumpah Jadi yang lain ST Jadi kan Orang itu banyak ngeremehin Entah lu santui SBB malah mudik Malah liburan Malah kumpul-kumpul kan Beko luar biasa Maksudnya dia itu Ya masuk akal Kalau misalnya teknologi itu Bila Indonesia itu Akan menjadi negara yang paling lama Menghasilkan pandemi Corona Karena Ya gitu Dilarang Batur lah Gitu kan Anjil dari Aglir Subiato Ini virus baru Ini virus baru Mereka masih terus-terusan di skamkor Dan learn Udahlah Artinya begitu Gak usah disinggung-singgung politik Politik-politikai Hasil risetnya masih bisa berubah-ubah Dan begitu Yang penting kita praktek hidup versi dan sehat Ngajakin teman-teman lain untuk praktek hidup versi dan sehat Kayak sesuai dengan protokol kesehatan aja ya Gitu Pake masker Hmm Dan makan makanan lebih Seperti Seperti makan buah dan sayur Oke Karena kita butuh vitamin B dan C yang lebih banyak Pake lainnya Cytraka 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 ini dia bilang begini Saya berpikir malah lebih Malah lebih lama Saya tinggal di Bekasi dan setiap sore warga Entah dari lokasi saya atau manalah ngabuburit seperti bulan kuasa pada umumnya Dan banyak tidak pakai masker Dan kesadarannya kurang Eh sangat minim Kalo mau ngabuburit atau mau keluar rumah sih boleh-boleh aja Yang penting kita tetap menggunakan masker Cuci tangan Ya kalo misalkan Lebih takut kan ada sarung tangan Sarung tangan pasik itu kan Lebih safety Gapapa Atau pakai facial Bentar gue mau ngomong deh Dari komentar Sampai lo komentari-komentarnya Kayaknya ga ada nada dan ga ada pun cedanya gitu loh Jadi gue sampe denger Pakai facial ga apa-apa Gue kira masih sama gitu Gue pengen ngeliat Kayak ga ada komentarnya gitu loh Ada agak nadanya Bentar ya ada juliet ya Ini daripada saya mengomentari beritanya Saya lebih pengen mengomentari produser saya Sudah biasa Sudah biasa Jadi ya aku ajarkan Jadi bacanya begini nih Dari Henry Evan Jaya Pakai nada Ya iyalah bakal lamak Masyarakatnya bandel dan keras kepala Terutama yang berpendidikan rendah wala Soekarni Pemerintahnya ga bisa tegas karena ditekan sana-sini Elit politik masih mikir kekuasaan dan kekuatannya partai Ga mikirin rakyat dan lain-lain Jadi menurut aku Menurut aku Ada jedanya nih Alu baca komentar Henry Evan Jaya Jadi dia bilang bahwa Ya pantas lah bisa begitu Pemerintahnya memang suka-suka gitu kan Ya rakyatnya pun juga suka-suka gitu loh Terbukti dari saya yang dari masa depan Saya melihat bahwa Desember itu banyak yang terjadi korupsi Soekarni Jadi mungkin dia juga agak-agak cengayang juga ya Memikirkan kedepannya seperti itu Lanjut Komentarnya dari Kelvin Yap ya Dari Kelvin Yap Dia bilang begini Bukan suatu hal yang mengejutkan Antara berpikir positif dan melihat realita harus dibedakan Tapi memang ego Tapi memang egoisme di Indonesia itu terlalu tinggi Dan rasa percaya diri yang selalu berlebihan Tetapi tidak diikuti tindakan yang penting Setuju orang Indonesia itu merasa pintar Tapi sebenarnya tidak Memasuk saya Karena Maksudnya gini loh Kita terkadang menganggap bahwa Ah Blahblahblahblah Blahblahblah Seakan-akan Ngungurui Padahal sebenarnya Yang ngunguruin juga Teori nya gak ada gitu loh Sama gitu Maksudnya negara Indonesia tu Dulu Ngomong gitu kan Ah Gak mungkin korona masuk ke Indonesia Waktu bulan Desember ya, kita aja makan pakai bakwan dari plastik Dari plastik bawahnya Dibungkusnya pakai plastik lagi panas-panas gitu kan Terus pejalan kemana-mana suka telanjang kaki gitu kan Terus juga tidak pakai senang Iya, sama lah Lalu pakai senang sama telanjang kaki mungkin yang sama ya Lebih halusnya tidak pakai senang Lebih halus telanjang kaki Maksud aku, mereka terlalu menyumbungkan diri Sehingga ya dalamnya sampai bulan Desember ini pun juga Sesuai dengan artikel yang kita bahas di bulan April Bahwa Indonesia menjadi negara yang masih gede untuk yang terkena virus coronanya Jadi aku sampai searching Pertumbuhan yang terkena corona dari Indonesia Dari mulai tidak ada kasus sampai tanggal 8 Desember ini Jadi kurvanya itu tuh gak pernah yang namanya dari naik, tuhun, naik gitu gak pernah Tapi naik, 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 naik sampai naik banget gitu kan Oke, karena lagi sudah mulai ada ajam juga Kita sudahi pembicaraan kita ya Jangan lupa apa? Like, comment, subscribe, serta share Dan jangan lupa loncengnya Oke Mudah-mudahan kita berdoa Kita tidak benar-benar jadi negara Indonesia yang paling lama Untuk mendanggulangi virus corona Sampai jumpa di konten rewind berikutnya Bye